Jalan dari Pekanbaru sampai Dumai, tolnya sudah selesai. Dan kita melihat trafiknya juga sudah sangat bagus, sudah di atas 8.000. Kemudian sekarang dari Pekanbaru ke Bangkinang, sepanjang 30,9 km yang menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun, hari ini juga segera akan kita resmikan. Kemudian nanti akan disambungkan lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai, Pekanbaru, Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang. Kita harapkan dengan jalan tol yang ada ini kecepatan mobilitas orang, barang, dan jasa semakin baik, sehingga menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Provinsi Rio. Dan kita harapkan juga bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Dan pada akhirnya nanti akan membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol ruas Pekanbaru, Padang, seksi Pekanbaru, Bangkinang di Kabupaten Kampar, Provinsi Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.